Pertemuan itu berlangsung secara tertutup meski diliput oleh media. Mengutip tayangan YouTube Kompaskom, Syahrul Yassin Limpo mengenakan kemeja batik. Syahrul hadir sekitar pukul 18.35 WIB menggunakan mobil Toyota Velfire hitam dengan nomor polisi B8055 ADT. Politikus partai Nasdem itu terlihat turun dari mobilnya melalui pintu Bali di kompleks Istana Kepresidenan. Agenda pertemuan ini sebelumnya telah diungkap Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Desa Ciasem, Subang, Jawa Barat, Minggu, 8 Oktober 2023, pagi. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyebut bahwa hingga saat ini belum menunjuk Menteri Definitif pengganti Syahrul Yassin Limpo. Kendati demikian, kursi kosong mentan sementara sudah diisi oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Nas, Arief Prasetyo Adi. Syahrul Yassin Limpo sendiri telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri pada Kamis, 5 Oktober 2023, petang. Surat tersebut disampaikan Syahrul melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Kader Nasdem itu menemui Pratikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!